Karakter Wanda Maximoff alias Scarlett Witch, bakal menjadi v-line terbaru di masa depan MCU. Lalu apakah itu memang benar? Hai semuanya, balik lagi di film Cinematic Universe. Dengan terbukanya kesempatan bagi para v-line-v-line kosmik terkuat, contohnya seperti Galactus, Annihiles, Kong the Conqueror, dan juga The Living Tribunal, untuk bisa tampil di Marvel Cinematic Universe di masa depan, spekulasi atau teori yang dibuat oleh para fans MCU, tidak pernah kunjung berhenti, mereka mencoba untuk menerka-nerka siapa yang paling pantas menjadi v-line utama selanjutnya setelah Thanos, dengan adanya property Fox, yang sudah ada di tangan Marvel dan Disney, segala kemungkinannya bisa saja dimunculkan. Tapi kemudian, pertanyaannya bagaimana jika Marvel sebenarnya sudah mempersiapkan v-line tersebut sedari awal, dan bagaimana jika sebenarnya musuh utama di MCU ada di depan kita, salah satu contohnya adalah, Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, karakter penyihir tersebut, baik di komik maupun di layar lebar, pernah bekerja sama dengan Magneto dan Ultron, yaitu dua v-line besar dari Marvel. Saat ini Wanda berada di pihak para Avengers, dengan membantu mereka mengalahkan Thanos, di Infinity War dan Endgame, dengan kehilangan Vision di Infinity War, bukan tidak mungkin Wanda kembali berubah menjadi sosok jahat yang mengerikan, jika memang dia kembali menjadi penjahat, sama seperti yang ia lakukan bersama dengan adiknya, Pietro Maximoff, di Aids of Ultron, mungkin hal itu bisa menjelaskan, mengapa Wanda muncul di film Dr. Strain in the Multiverse of Madness, dan mendapatkan nama julukan, Scarlet Witch, yang belum pernah disebutkan di film-film MCU manapun. Dalam TV serialnya, yang berjudul Wanda Vision, Wanda sepertinya akan terlibat dalam sebuah manipulasi realitas, mengingat Vision yang sudah tewas oleh Thanos di Infinity War, hal itu tentunya bukan sebuah hal yang bagus bagi para Avengers, Scarlet Witch sendiri, memiliki kekuatan yang mampu untuk membuat sebuah realita, juga mengeluarkan energi besar, seperti yang dia perlihatkan saat melawan Thanos di film Avengers Endgame. Dengan hal itu, tentunya Wanda Maximoff patut untuk diwaspadai, karena menjadi sebuah ancaman besar di MCU, Wanda sendiri bukanlah seseorang yang bisa mengendalikan kekuatannya, apalagi ketika dia merasakan sebuah kesedihan yang besar, ketika dia kehilangan kendali, akan ada banyak korban yang berjatuhan. Dalam cerita House of M di komik, itu menjadi bukti bagaimana kekuatan Scarlet Witch bisa sangat mengerikan dengan menghilangkan seluruh Rasmutan. Mirip seperti kekuatannya Jean Grey di film X-Men The Last Stand. Hal ini akan berbeda dengan Wanda yang diperlihatkan di MCU, meskipun sama, ada satu hal yang membedakannya dengan versi komiknya, yaitu dia terus bertambah kuat di setiap filmnya. Wanda sendiri pada awalnya merupakan proyek uji coba dari organisasi Hydra, yang kemudian menjadi bawahan bagi Ultron. Di akhir film Endgame, dia bahkan hampir saja membunuh Thanos dengan kekuatan merahnya. Lalu, bagaimana caranya Wanda Maximoff bisa menjadi vilain di MCU? Salah satu teori yang populer dari kalangan fans adalah, Wanda akan menemukan sebuah timeline atau lini masa baru, di mana Dr. Strain tidak bisa menjangkaunya di Infinity War. Di dalam timeline tersebut, diperlihatkan jika Dr. Strain dinyatakan tewas, dan Vision masih hidup. Dia kemudian menyalahkan Dr. Strain atas kematian Vision dan berubah menjadi gila, kemudian memberikan ancaman besar bagi realita yang ada. Melihat sejarah dari Wanda Maximoff di komiknya, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi. Serial Wanda Vision dikabarkan akan menjadi sitkom pertama yang tayang di Disney+, yang justru menimbulkan banyak pertanyaan, karena tentu saja hal itu tidak sesuai dengan citra dari MCU. Berdasarkan hal tersebut, sepertinya di serial tersebut, Wanda akan berada di timeline tersebut, dan juga bersama dengan Vision, Wanda kemungkinannya, masih belum bertemu dengan Dr. Strain di serialnya. Dengan adanya Wanda yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatannya di timeline tersebut, dan juga dengan tidak dilatih dengan baik kekuatannya, dan juga realita yang dia buat atau sedang dia jalani justru menimbulkan sebuah kekacauan yang sangat besar. Kekacauan tersebut akan mengancam semua keberadaan umat manusia, dan mungkin juga para mutant, yang pasti, dengan lepas kendalinya Wanda menjadi jahat, itu akan memberikan dampak yang sangat buruk, baik untuk Dr. Strain di film sekuelnya, maupun kepada MCU ke depannya. Mengingat bahwa Wanda bukanlah orang biasa, tentunya akan sangat berbahaya, apabila ia mengalami depresi yang berat, oleh karena itu, Dr. Strain pun memiliki peran besar di sekuelnya nanti, untuk menangani masalah yang dialami oleh Wanda, Dr. Strain akhirnya menggunakan kemampuan dari The Eye of Agamotto, untuk menenangkan Wanda dari imajinasi dan ilusi, yang ia buat ke dirinya sendiri. Selama ini, Scarlet Witch alias Wanda Maximoff sendiri memang dikenal sebagai salah satu karakter wanita terkuat di MCU, yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, hal ini bisa ditunjukkan di film Captain America Civil War, di mana ia meledakkan gedung saat melawan Brock Rumlow alias Crossbones, dan membuat banyak korban berjatuhan, atas dasar hal inilah, Wanda diduga menjadi sebuah ancaman yang besar, di jagad Marvel Cinematic Universe. Buat kalian para fans MCU, tentu saja ini masih hanya sekedar teori, bisa juga benar, dan bisa juga salah. Yang perlu kita pahami sebagai fans adalah, jangan terlalu percaya dengan teori yang tidak jelas asal-usulnya, karena kita tidak akan tahu, akan seperti apa nantinya. Dan yang pasti, kita akan tunggu saja tentang segala misteri dan pertanyaan yang muncul, yang mudah-mudahan akan terjawab pada serial WandaVision nanti, maupun juga film sekuelnya Dr. Strain, yang akan tayang pada tahun 2021 mendatang. Silakan tuliskan komentar kalian di bawah, kalau kalian punya pendapat lain, tentang teori kita kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Youtube ini, untuk kabar terbaru seputar film-film seru lainnya. Dan follow juga akun sosial media kita, untuk update-update film terbaru lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Keep enjoying the universe. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.